Ketegangan masih menyelimuti Mesir sehari pasca kudeta militer atas Presiden Mohamed Mursi. Tentara terlihat masih menyebar di jalan-jalan kota Cairo. Sementara Kejaksana Agung memerintahkan penahanan terhadap tokoh-tokoh ikhwanul muslimin Mesir. Suasana tegang masih terasa di Universitas Cairo sehari pasca kudeta militer Mesir terhadap Mohamed Mursi, mantan Presiden yang terpilih lewat pemilu yang demokratis. Tentara dan polisi masih berjaga-jaga di sekitar kampus yang diduduki para pendukung Mursi. Ketegangan sempat terjadi antara warga dengan polisi Mesir. Di langit kota Cairo, jet tempur militer melakukan manuver. Pihak militer menyatakan manuver ini adalah bagian dari perayaan kemenangan dari kehendak rakyat. Pasca kudeta atas Mursi, pemerintah sementara Mesir terus menekan kelompok Islamis penyokong Mursi, ikhwanul muslimin. Kejaksaan Agung Mesir memerintahkan penangkapan atas pemimpin tertinggi ikhwanul muslimin Muhammad Badi dan deputinya Hairat El-Sater. Nama terakhir adalah kandidat Presiden dari IM. Sebelum akhirnya, Mursi menggantikannya karena yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kedua pemimpin ikhwanul muslimin itu dituduh mengobarkan kekerasan hingga menyebabkan tewasnya delapan orang. Kejaksaan Agung juga memerintahkan pembebasan tahanan politik yang ditahan di masa pemerintahan Mursi. Belagam reaksi internasional bermunculan menyikapi situasi politik di Mesir. Amerika Serikat dan Inggris menyatakan sangat prihatin dengan situasi di Mesir dan meminta pemulihan demokrasi. Namun menghindar menyebut aksi penggulingan Mursi sebagai kudeta. Sikap berbeda ditunjukkan Turki lewat Menteri Luar Negerinya Ahed Davutoglu, Turki pemerintahan yang terpilih lewat sebuah pemilu demokratis.